Sedikitnya 6 pelajar di Ngawi, Jawa Timur tenggelam di sungai Bengawan, Madiun saat tengah bermain. 5 diantaranya diselamatkan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara 1 pelajar lain masih hilang terseret arus sungai. Kesedih menyelimuti keluarga Siadno warga desa kandangan Ngawi, Jawa Timur. Gilang, anak sematawayang mereka, tenggelam terbawa arus sungai Bengawan, Madiun dan hingga kini belum ditemukan. Selain Gilang, 5 temannya juga sempat terbawa arus. Namun beruntung kelima rekan Gilang bisa diselamatkan dan kini menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Peristiwa ini bermula saat korban dan teman-temannya bermain di sungai Bengawan, Madiun. Namun naas saat tengah mandi, tiba-tiba air Bengawan naik. Diduga karena derasnya arus sungai, membuat 6 pelajar SMP ini terseret arus deras sungai. Ini yang bermain di Bengawan, Madiun itu. Terus setelah bermain-main dari rumah ke plasat yang 3 orang. Nah tetapi yang 2 orang bisa diselamatkan dari teman sendiri dan 1 orangnya sampai sekarang belum bisa ditemukan. Hingga kini sejumlah warga di Manutim Sargabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban. Pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran sungai hingga menyelam ke dasar sungai Bengawan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Nur Salam, TV One mengatakan.